Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa meningkatnya jumlah kasus demam berdarah dengwi atau DBD di berbagai daerah di Jawa Barat Menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Gubernur yang biasa di Sapa Emil tersebut menyatakan Dirinya sudah mengkoordinasikan kepada semua kepala daerah Agar lebih waspada dan menghindari perilaku yang berpotensi Meningkatkan demam berdarah Meski begitu dirinya tidak menetapkan KLB demam berdarah Yang intinya lebih waspada, hindari perilaku-perilaku yang potensi demam berdarah Satu, mengecek jangan banyak renangan-renangan Kedua, jangan buang sampah sembarangan sebagai sumber juga dari DBD-nya Kemudian fogging untuk daerah-daerah yang terduga juga sudah kita insuksikan Jadi, intinya kita waspada tapi tidak dalam istilah KLB Jadi, masih aman untuk mengangkat? Ya, secara umum masih terkendali KLB itu kan sudah tidak terkendali secara umum Sehingga harus melintas pusat pun turun Menurut Emil, status KLB dalam kasus demam berdarah Belum ditetapkan karena kasusnya tidak merata di tiap daerah Budi Hartati, Bandung TV